Berdekati pelaksanaan KTT G20 di Bali, sejumlah personil TNI Angkatan Udara mulai berdatangan di Bandara Banyuwangi. Pasukan ini diangkut dengan pesawat jenis Hercules. Selain pasukan, pesawat Hercules juga membawa sejumlah peralatan yang dibutuhkan untuk kepentingan pengamanan. Ada dua unit pesawat Hercules tampak landing di Bandara Banyuwangi pada Jumat sore. Masing-masing pesawat Hercules A1338 dari Sekuadron Udara 33 Makassar dan pesawat Hercules A1317 dari Sekuadron Udara 31 Halim Perdana Kusuma. Dan Satgasut Bandara Banyuwangi Kolonel PNB Wisnu Aji Prabowo mengatakan pihaknya akan menempatkan satu pesawat Hercules yang akan standby selama pelaksanaan KTT G20. Dia menegaskan tujuan utama pesawat Hercules yang standby ini untuk mendukung tamu negara yang hadir pada KTT G20 di Bali. Namun, saat ini pesawat ini masih difungsikan untuk pergeseran pasukan, sebagian yang belum tergeser atau tergelar. Pasukan yang standby di Bandara Banyuwangi ini juga didukung dari Sekuadron Udara lainnya, seperti pesawat Hercules A1317 yang baru saja datang dari Sekuadron 31 Halim Perdana Kusuma. Pesawat Hercules ini akan mendukung perbantuan dalam rangka menggeser pasukan yang saat ini berada di Malang. Ia menambahkan, untuk mobilitas yang lebih cepat, pihaknya sangat mengandalkan pesawat Hercules, karena pesawat Hercules ini lebih cepat dalam pergerakannya. Fungsi utama pesawat Hercules yang standby di Bandara Banyuwangi ini sebagai kontijensi apabila terjadi sesuatu di Bali. Pasukan dan pesawat yang ada di Bandara Banyuwangi ini sifatnya standby, dukungan untuk mengangkut tamu-tamu delegasi negara. Tamu-tamu delegasi tersebut yang akan digeser dari Bali menuju Banyuwangi, kemudian dari Banyuwangi geser ke Sekuadron di mana pesawat mereka ditempatkan. Tentunya kita mendukung tamu-tamu negara tersebut, itu tujuan utama kita untuk pesawat-pesawat yang standby. Namun saat ini sifatnya kita masih pergeseran pasukan sebagian yang paling belum tergeser, tergelar. Namun untuk semuanya hari ini sudah tergelar di Bandara Banyuwangi tersebut. Sifatnya ini delegasi yang akan disini, sifatnya hanya delegasi tim ASI dari B20, rencana akan ada 6 pesawat, 5 pesawat dari Cina, 1 pesawat, info terakhir dari India. Nanti masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Hanya pesawat ASI ini, betul. Hanya pesawat karena delegasinya akan turun di Bali, karena pesawatnya tidak bisa run di Bali, kemudian beser ke sini untuk run di sini. Karena kapasitas Bali sangat terbatas sekali. Andokaku Sumo, CTV Banyuwangi